Faisal lagi, Firefly lagi Wait Jingyan Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, aku Mbayu 025 Soalnya teman-teman update tier list terbaru dari Prat1 Rata ada update untuk Apokalitic Shadow ya Dan ya, ini dimention sama mereka dari update tier list MOC terakhir Langsung kita cek teman-teman Gimana perubahannya, sampai naik, sampai yang turun Dan let's go Buat kalian namanya terus, bang top up lu dimana? Tentu aja kalau gue top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya Dan pastinya, yang paling penting, anti-minus Jadi kalian nggak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti-minus Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik website-nya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Staril, kalian juga bisa pakai kode promo Buy you cute, untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya Kalau paket biasa, diskonnya nggak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murtepat, langsung ke barongsai.id Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke guys, sebelumnya gue kasih tau dulu Tier List ini hanya sebagai penilaian tambahan aja Dari orang lain, disini kasusnya dari tim Pride One ya Mau kalian terima ya, syukur Nggak diterima juga, it's okay guys Sekarang balik lagi ya Kalau kalian bisa full star dengan karakter yang mungkin Dinilai kurang dari Pride One Ya bisa-bisa aja guys ya Dan ya, kalau kalian lihat event sekarang ya Di Apocalyptic Shadow Cukup banyak karakter yang underrated Mungkin udah outdated ya Karakter lama, tapi masih mereka pakai juga di Apocalyptic Shadow Dan surprisingly, itu masih bisa full star Jadi ya, balik lagi ya Tier List ini cuma penilaian mendapat tambahan lah dari orang lain ya Kalau kalian masih bisa pakai karakter yang kalian suka Walaupun dinilai jelek, ya bagus dong Justru kalian bisa prove Kalau karakter yang underrated Masih bisa kalian pakai dan masih bisa full star Yap, kalau kita lihat dari line-up penyelesaian teman ya Ini mungkin beda-beda tergantung dari friend list kalian Tapi kalau dari friend list gue Emang paling banyak sih ya Untuk Apocalyptic Shadow sekarang tuh Paling banyak pakai Jing Liu Karena ada tambahan Ice Damage dari buff spesifik Rata-rata sih kayak gitu guys ya Aceron, Firefly Break Follow Up Faisiao Aceron lagi, Firefly lagi Wah ini timnya Triple DPS indeed ya Jing Liu Blade Faisiao Wah menarik banget Faisiao lagi, Firefly lagi Wait Jingyan Ini membuktikan kalau event karakter yang dinilai kurang sekalipun Kalau kalian bisa makanya Masih bisa full star guys ya Bokeh, lu juga di pascal nih Oke Kita langsung cek aja untuk tier list yang baru Oke guys, untuk update-nya hanya di Apocalyptic Shadow ya Naik turunnya Untuk di MOC dan Pure Fiction ini gak ada guys Terakhir kali kita tuh update di MOC Dan yap, sekarang kita update-nya di Apocalyptic Shadow Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya sih di Apex karakter ya Untuk TN0 sih gak ada perubahan ya Masih sama temen-temen Obviously team break sangat amat diuntungkan disini ya Karena Apocalyptic Shadow kalian harus nge-break dulu toughness boss utama Biar bisa ngasih damage yang gede Dan yap, Firefly, Boat Hill, Ruanmeh, Gallagher, MC Harmony Obviously bakal berada di tier 0 guys Dan satu-satunya damage dealer Yang masuk disini hanya Faisiao doang Karena Faisiao hitnya banyak temen-temen Jadi buat ngancur yang toughness cukup mudah juga Untuk tier 0,5 masih sama disitu diisi oleh Acheron dan Dr. Ashiou Dan yap, Yunli naik ke tier 0,5 Gue jujur guys ya, Yunli somehow dari pertama rilis Sampai sekarang itu jadi semakin enak untuk dipakai Apalagi kalau kalian LC-sign ya Yang most likely bakal sering banget diserang sama musuh Itu counter Yunli Sering banget keluar Damage akumulasinya jadi cukup gede Sekali ulti Kalau kalian build-nya gak create issue itu juga gede Bisa 300-400-500 ribu Satu kali counter ulti ya Menurut gua Yunli Semangat temen-temen ya Cuman sayang banget waktu dia rilis itu banyaknya skeptis Dan kayaknya cukup banyak yang ngeskip Tapi general use DPS Yunli enak banget temen-temen ya Even sekarang dia dinilai 0,5 Di setiap endgame konten dari peratuan Moze masuk di tier 1 Silver Wolf harus turun ke tier 1 Di 1.5 Argentine naik Jade naik Luca Wow, Luca naik Sueyi harus turun Pela turun Shushang turun Dan kalian bisa liat ya Jingen ditaruh di tier 2 Tapi tadi masih ada yang bisa pake untuk full start Jadi once again guys Tier list ini cuman penilaian tambahan dari orang lain aja Suka sama karakternya Bisa pake karakternya Dan punya timnya juga Tidak menutup kemungkinan kalian masih bisa full start Even pake karakter-karakter yang dinilai kurang dari tier list guys ya Untuk bagian niche karakter Links harus turun ke bagian tier 3 Misha dan Hook turun ke tier 4 Bersama dengan Yen Sing di tier 4 ya guys ya Dan di bagian paling bawah The Forgotten Ones Dan Hank Ijo Serta Serval Harus turun disana bersama dengan MC Physical dan juga Arlan Ini gak ada yang mau proving kalo Arlan bagus guys Alah, coba pake Arlan full start gitu di Apocalypse Shadow Kalo bisa ya Kalo bisa Kayaknya kalo niap Dan timnya ada mah Dan buffnya juga cocok Mungkin sometimes Ada waktunya di mana Arlan tiba-tiba bisa jadi karakter yang cukup rekomen di Specific Satu Apocalypse Shadow Maybe kita gak beratau ya Karena kadang-kadang buff specific tuh bener-bener bisa ningkatin performa dari satu karakter guys ya Sekarang ada specific buff ningkatin Ice Damage Jing Liu tiba-tiba banyak yang pake guys Sebalik di Apocalypse Shadow sebelumnya Jing Liu jarang dipake Lagi lagi ya Specific buff di Apocalypse Shadow atau Pure Fiction Itu bisa ngangkat satu karakter Beneran jadi sangat enak dipake di periode endgame content tertentu Oke, kita cek untuk changelognya Tapi sebelum itu guys Mereka juga ada update Untuk Analytic Apocalypse Shadow Yang menurut gue jadi cukup mudah buat kita baca Sekarang mereka bikin tabel kayak gini guys Memperlihatkan data mereka Bagaimana suatu karakter dinilai ya Dan kalau kita lihat disini teman-teman Untuk DMG dealer Average score tertinggi ya Top 3 nya tuh ada Faixiao, Yunli dan juga Himeko Balik lagi nih data dari mereka ya Jadi dari tim mereka Akumulasi dari Banyaknya akun yang Ngasih data Dan ini adalah hasil data yang mereka punya Untuk spesialis Obviously lah ya Firefly, Botil Udah pasti paling atas Tapi di top 3 Kita ada Mose Dan Topaz Karena Mepet banget skornya guys Untuk Amplifier MC Harmony Dengan Super Brake Diikuti dengan Ruan May serta Robin Dan untuk sustain Wow Rata Gallagher Lebih tinggi Dari Aventurine Untuk average score mereka Kukil ya Average usage nya Gallagher Paling tinggi guys 71% Gila juga nih Oh ya Mari kita bahas Untuk changelog nya Kenapa ada perubahan ya Pertama Yunli Dari tier 1 Naik ke 0,5 Ini lonjakan cukup tinggi guys ya Karena Gap antara Apex tier Dan juga Meta tier Apex dan meta ini Cukup tinggi Gap mereka Gap bisa beda-beda tipis guys Jadi harus cukup tinggi dulu Gap nya baru bisa masuk ke Apex tier ya Itu yang di Kasih tau sama Pradwen Di beberapa changelog sebelumnya Dan ya Yunli bisa melewati gap tersebut Alasannya Mereka juga deja vu ya Karena hal ini juga mereka lakukan Di MOC serta Pure Fiction Fearless Mereka Underestimate Yunli Waktu perilisan Dan Yap Ternyata Yunli Berada di Apex level Di setiap mode Jadi ya General DPS Yang bisa kalian pake Di hampir semua mode Bahkan Tanpa signature Con Yunli Yunli Itu sendiri Nah ini gue Agak Captis ya Karena jujur guys Tanpa LC sign Yang gue rasain ya Yunli jadi jarang banget Ke hit guys Jujur aja Tapi dengan LC sign Wah baru ya Lumayan banget guys Di Apocalypse Apocalyptic Shadow Dia perform dengan sangat baik ya Bisa memberikan damage yang gede Serta break yang gede dengan counternya Membuat dia menjadi salah satu DPS terkuat Yang bisa kalian bawa Ke mode ini Atau mode yang lain Yap Gue juga cukup setuju Yunli Ya memang harus kita aku ya Cukup banyak yang skeptis Dan underestimate ya Ketika awal rilis Tapi ternyata Dia bukan cuman Clara doang guys Argenti juga naik Dari tier 2 Ke 1.5 Yang Yap Ini alasannya karena Untuk Apocalyptic Shadow sekarang Yang dimana ada si Aventurin Dengan judi-judi dadu itu ya Argenti bisa bersinar cukup terang disana Ditambah juga Di Apocalyptic Shadow sebelumnya Performa Argenti juga lumayan Jadi untuk average-nya Cukup oke Dan mereka memutuskan Untuk naikin tier dari si Argenti Even Mereka juga spoiler ya Next week Di Pure Fiction Mereka juga akan ningkatin tiernya dari Argenti Uh Kayaknya Argenti udah mulai Cukup dapet perhatian ya Jet di sisi lain juga naik Dari tier 2 Ke tier 1.5 Yang ya Ternyata Even di non-Pure Fiction Mode Pengetesan mereka Menilai Jet Cukup oke Terutama di Apocalyptic Shadow kali ini Luka juga naik Di 1.5 Menurut mereka Performancenya cukup improve Dan sudah gak adil Kalau naruh dia di tier 2 Jadi ya Mereka naikin ke tier 1.5 Kita masuk ke yang turun-turun ya Silver Wolf Turun ke tier 1 Artinya udah Cukup kemakan sama gap Antara meta dan Apex tier Karena performancenya yang menurun dengan cukup drastis ya Di beberapa fase Apocalyptic Shadow Pela juga turun ke 1.5 Alasannya karena dia gak bisa compete sama beberapa karakter di tier 1 Dan Walaupun Pela adalah Champion untuk para F2P player Tapi Gak adil rasanya Kalau Pela dipaksan di tier 1 Walaupun performancenya gak bisa menyamai karakter-karakter di tier tersebut Ini cukup sering terjadi Terutama di DPS ya Swayi juga turun ke 1.5 Shushang juga turun ke tier 2 Links turun ke tier 3 Hook, Misha Dan Hank dan Serval juga Turun 1 tier Teman-teman Cukup banyak yang turun sih Sejujurnya ya Dan yap Karena ada feedback Mereka juga memberikan beberapa karakter Yang akan masuk ke watchlist mereka Jadi either akan naik next update tier list Atau akan turun ya Tergantung dengan performance mereka Dan juga update dari Apocalyptic Shadow-nya Yang pertama ada Robin dan juga Sparkle Karena kalau kita lihat sekarang Untuk tier Robin sendiri ada di 0.5 Dan tier Sparkle di tier 1 Kemungkinan next week mereka bisa naik atau either turun ya Mereka consider Robin untuk dinaikin ke tier 0 Tapi masih ngeliat untuk update ke depannya Namun Sparkle di sisi lain Mereka mau nurunin dari tier 1 Tapi balik lagi ya Dikasih kesempatan untuk performance gimana ke depannya Yap Cukup adil ya Dan yap Gue rasa mereka cukup juga sering mendengarkan Masukkan dari komunitinya mereka So ya guys itu dia untuk update tier list Apocalyptic Shadow yang baru Gimana menurut kalian? Kalian setuju? Kalian tidak setuju? Atau menurut kalian ada beberapa karakter yang dinilai terlebihan Atau dinilai kurang adil? Coba kalian komen di bawah guys ya Tapi balik lagi guys Ini cuma penilaian dari orang lain atau komunitas Kalau kalian setuju ya setuju Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa juga guys ya Toh juga Balik lagi Kalau kalian bisa nyelesain endgame kontennya Dengan karakter yang kalian suka Contoh seperti Pascal yang menyelesaikan dengan jingin Ya at least Nggak terlalu ngaruh juga buat kalian guys Balik lagi Dari gameplay dan juga Kalian bisa kelarin kontennya apa nggak Gitu aja sih guys ya Oke teman-teman kita jump videonya Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah Silahkan di like kalau suka Di silahkan kalau suka Dan sampai jumpa di video selanjutnya Thank you guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya